Terasering Sawah Tegalalang di Ubud menjadi tempat yang menarik dan banyak didatangi wisatawan. Terlebih wisatawan asing yang ingin merasakan suasana khas pedesaan di Pulau Dewata Bali. Tempat ini menjadikan Bali sebagai destinasi wisata dengan keunikan seni budaya, keindahan panorama alam, dan lingkungan yang aman. Hamparan sawah berundak yang disajikan oleh objek wisata Terasering Sawah Tegalalang ini memang menyejukkan mata. Lokasi ini dikunjungi saat perjalanan dengan rute Kintamani. Ubud tempatnya sendiri tidak jauh dari objek wisata Ubud, dan merupakan objek wisata di Bali yang wajib dikunjungi. Tegalalang merupakan Terasering terbaik di Bali. Sawahnya berundak-undak dengan petak-petak yang bertingkat rapi. Terlihat seperti tangga dengan tanaman padi yang menghijau. Dikelilingi oleh banyaknya pohon nyur seolah membingkai kawasan Tegalalang dengan tampilan yang lebih cantik, alami dan menawan. Sangat luar biasa indah. Lokasi ini dikenal juga dengan nama Ceking Rice Teras, karena memang terletak di Busun Ceking, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Ketika Anda mengunjungi Tegalalang, kapanpun waktunya dalam semua kesempatan, baik ketika sawah masih dibajak, pembiditan, atau bahkan sedang panen raya, suasana pemandangan alamnya masih tetap mengagumkan. Karena lokasinya terletak di pinggir jalan raya utama, sehingga sarana parkir masih dibahu jalan. Namun, sudah ada petugas parkir yang mengaturnya sehingga tak perlu khawatir mengenai kendaraan Anda. Tidak dikenakan tiket masuk untuk para wisatawan. Namun cukup membayar tiket parkir sepeda motor atau mobil sebesar ribu, seribu, kendaraan. Bagi pengunjung Tegalalang, sudah disediakan tempat-tempat khusus untuk menyaksikan hamparan sawah yang hijau sehingga Anda dapat dengan sempurna mengabadikan momen dan pemandangan yang disajikan. Jika ingin lebih lama sambil beristirahat, Anda dapat bersantai di restoran di sekitar lokasi sambil sekedar menikmati minuman hangat dengan melihat keindahan alam sawah Tegalalang yang masih asri. Jika ingin tahu lebih banyak tentang persawahan di Tegalalang ini, Anda juga dapat langsung turun ke sawah dengan menyusuri pematang-pematang sawah di sini. Mengenal lebih dekat sistem irigasi, subak, proses pengolahan padi, pembibitan, pemeliharaan serta ketika panen raya. Karena objek wisata terasering Tegalalang ini menghadap ke timur, sehingga waktu terbaik mengunjunginya adalah ketika sore hari, ketika matahari sudah mulai terbenam ke arah barat. Di sepanjang jalan raya di kawasan Tegalalang banyak terdapat toko-toko yang memajang aneka kerajinan patung kayu untuk souvenir. Toko-toko ini berjejer sepanjang 10 km yang tentunya semakin banyak pilihan untuk mendapatkan souvenir terbaik. Pengunjung dapat menemukan patung kayu atau dari besi yang berbentuk jerapah, kucing-kucingan. Dolphin, topeng kayu, ukiran kayu, ukiran batu padas dan masih banyak lagi. Berkunjung ke terasering Tegalalang selain menghibur mata dan pikiran, juga sebagai pelengkap wisata belanja Anda. Lokasi terasering sawah Tegalalang Lokasi Tegalalang dapat ditempuh dengan sepeda motor ataupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan dari kota Denpasar. Jika dari Ubud hanya memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!